Ya, pemirsa COVID-19 telah memberikan dampak negatif terhadap sejumlah sektor kehidupan manusia seperti kesehatan, ekonomi, dan juga pendidikan. Pemerintah pun turut terapkan kebijakan mulai dari PPKM mikro, vaksinasi, hingga larangan mudik untuk kendalikan penyebaran COVID-19 yang semakin meluas baik di Indonesia maupun dunia. Lantas seperti apa perkembangan COVID-19 saat ini kita akan simak dalam info grafik berikut ini. Ya, ini adalah penyebaran COVID-19 dunia, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, kita lihat dari sisi penyebarannya. Untuk kasus, kita lihat ini dari penambahannya per data kemarin yang kami terima, ini sebanyak 147 juta kasus positif dari COVID-19 di seluruh dunia. Atau ada penambahan sekitar 849 ribu kasus. Sementara jumlah penderita COVID-19 yang berhasil sembuh sebanyak 84,5 juta orang dengan kasus yang meninggal dunia. Sebanyak 3,1 juta orang atau bertambah sekitar 13,120 orang. Jadi ini penyebaran COVID-19 secara global begitu dengan penambahan yang cukup masif ya dalam beberapa hari terakhir ini. Kemudian Indonesia, pemirsa, ini adalah berada di urutan ke-18 dengan kasus positif 1,64 juta orang dengan jumlah orang yang berhasil sembuh 1,49 juta orang dan meninggal dunia 44,500 orang. Ini berdasarkan data dari Lembaga Kesehatan Dunia atau WHO. Ya, COVID-19 atau virus corona pemirsa hingga saat ini masih melanda sebagian wilayah dunia. Jumlah kasus positif COVID-19 di dunia pun terus mengalami peningkatan. Dan saat ini sejumlah negara mulai menjalankan vaksinasi COVID-19. Saat ini Indonesia menempati peringkat ke-18 negara yang terinfeksi virus COVID-19. Dan demi mencegah penyebaran dari virus ini, pemerintah telah menyiapkan berbagai cara. Mulai dari protokol kesehatan hingga program vaksinasi yang telah berjalan. Ya, vaksin COVID-19 telah tersedia di berbagai dunia. Di Indonesia sendiri, program vaksinasi pun mulai dijalankan oleh pemerintah sebagai salah satu upaya untuk memutus rantai penyebaran infeksi virus corona dan menekan angka kasus COVID-19 yang masih terus meningkat. Ya, lantas seperti apa pelaksanannya? Kita akan simak dalam infografik selanjutnya. Ini adalah penyebaran dari vaksinasi yang sudah dilakukan secara global. Dosis yang sudah diberikan sekitar 1,01 juta dosis. Dengan vaksinasi penuh yang sudah diberikan sebanyak 235 juta orang. Sementara, ini kalau kita lihat dari prosentase dari jumlah vaksinasi yang sudah dilakukan baru mencapai 3% dari penduduk dunia. Jadi, ini adalah prosentase populasi masyarakat yang sudah divaksinasi penuh hanya sekitar 3% pemirsa secara global. Sementara di Indonesia, dosis yang sudah diberikan sekitar 18,3 juta dosis. Sementara, vaksinasi penuh yang sudah diberikan 6,7 juta dosis. Ada pun vaksinasi pertama ataupun tahap pertama yang sudah dilakukan sebanyak 11,6 juta dosis. Dengan populasi, kita lihat ini orang yang sudah divaksinasi dari penduduk Indonesia secara penuh hanya sekitar 2,5%. Berarti masih banyak masyarakat Indonesia yang perlu divaksinasi. Dan dengan kondisi seperti saat ini tentu menjadi tantangan dari pemerintah dengan adanya keterbatasan dari vaksinnya sendiri. Kemudian adanya kekhawatiran peningkatan kembali ya. Dengan adanya beragam kebijakan yang sudah diberikan, diharapkan bisa menekan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Seperti larangan, mudik, lebaran adalah salah satu ini. Ya, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah memaksimalkan dalam penyediaan dan juga distribusi vaksin kepada masyarakat di Indonesia. Hal tersebut demi menekan penyebaran dan juga pembalikan keadaan ekonomi Indonesia dan juga global. Vaksinasi dari COVID-19 di Indonesia dibagi menjadi 4 tahap. Dan vaksinasi dari COVID-19 merupakan langkah pemerintah untuk membentuk herd immunity ataupun kekebalan komunitas yang ada di lingkungan masyarakat. Ya, selain vaksinasi, pemerintah juga tetapkan aturan untuk menekan penyebaran. Mulai dari protokol kesehatan, kemudian memperpanjang dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, dan selain itu, menjelang hari raya juga pemerintah terapkan larangan mudik lebaran untuk menekan penyebaran COVID-19. Lantas, seperti apa sih? Bagaimana harus yang dilakukan begitu dengan adanya kebijakan ini? Kita akan simak dalam infografik selanjutnya. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda ini adalah larangan mudik lebaran yang berlaku di tahun 2021. Hari raya Idul Fitri di tahun 2021 ini berlaku mulai 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021. Ini adalah larangan mudik lebarannya. Kemudian kita tahu ini berdasarkan dari Menko, PMK Mohajar Effendi yang mengatakan bahwa pemerintah memutuskan untuk melarang mudik lebaran tahun 2021, di mana larangan mudik berlaku untuk seluruh ASN atau Aparatur Sipil Negara, kemudian TNI Polri, karyawan BUMN, swasta, pekerja mandiri, dan seluruh masyarakat Indonesia. Sementara, larangan mudik berkenaan dengan risiko dari penularan COVID-19 sendiri. Ya, pemerintah resmi melarang mudik lebaran pada tahun ini, di mana langkah tersebut diambil mengingat masih tingginya angka penularan dan kematian akibat COVID-19. Di sisi lain, dengan semakin terkendalinya kasus penularan virus corona, dengan pelarangan mudik seiring dengan terus dilakukannya vaksinasi, maka akan diikuti dengan pemulihan ekonomi ke depannya. Namun demikian, dengan diberlakukannya larangan mudik, berdampak pada perputaran uang di daerah yang tidak maksimal. Ya, dari tahun ke tahun, mudik itu identik dengan perjalanan pulang kampung yang dilakukan oleh mereka yang merantau di perkotaan. Hal tersebutlah yang membuat perputaran uang di daerah tujuan mudik pun semakin bergeliat. Lantas, seperti apa penerimaan dana di berbagai daerah efek dari mudik di tahun 2019 lalu sebelum pandemi? Ya, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda kembali. Ini adalah daerah yang dikatakan sebagai penerima dana mudik lebaran. Kita lihat di Jawa Tengah, ini mencapai 3,8 triliun rupiah. Ini data yang kita ambil di tahun 2019 ya. Kemudian Jawa Barat, sekitar 2,05 triliun rupiah. Kemudian Jawa Timur, 1,3 triliun rupiah. Dan daerah lainnya digabungkan sekitar 3,15 triliun rupiah. Ya, kebijakan peranangan mudik tentu membawa dampak pada aktivitas ekonomi. Dan salah satunya terkait dengan peredaran uang tunai yang menurun pada lebaran tahun lalu. Ya, pembatasan mobilitas di masa lebaran tahun ini juga akan menurunkan gairah konsumsi masyarakat. Bahkan, meski pemerintah sudah memberikan stimulus berupa bantuan langsung bagi masyarakat kelas bawah dan juga bantuan berupa relaksasi PPNBM mobil untuk masyarakat menengah ke atas. Yaitu dia, beragam upaya terus dilakukan oleh pemerintah. Di samping, kita tahu juga bagaimana menjaga dari penyebaran COVID-19 tidak semakin meluas di Indonesia. Di sisi lain, pemerintah juga terus berupaya untuk meningkatkan lagi aktivitas perekonomian nasional. Baik pemerintah, jangan beranjak dari tempat Anda. Kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya.